Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, ayah dan bunda, apa kabar? Semoga selamat selalu ya Perkenalkan, saya Fina Herdiana Saya Koordinator Inklusi SMP Mutiara Bunda Di seri Aku Unik kali ini Saya akan mempraktikan sebuah kegiatan yang dilakukan anak-anak di TSI TSI merupakan kepanjangan dari Teenage Self-Improvement Di TSI ini merupakan tempat di mana anak-anak mengembangkan potensinya Sebelum anak-anak belajar di TSI Anak-anak akan di-assessment terlebih dahulu Apakah bakat dan minatnya ada di handicraft Ada di tata boga Atau menjahit Oh iya, ayah dan bunda Apakah pernah mendengar teknik melukis di atas air? Istilah tersebut Sebetulnya merupakan menggambarkan teknik marbling Teknik ini awalnya berasal dari Turki dengan sebutan Ebru Atau yang kita kenal sekarang ini Ebru Art Kemudian teknik ini berkembang ke Jepang dengan sebutan Sumi Nagashi Bila teknik Ebru ini dikenal dengan motif yang berbagai masalah bentuk Seperti bunga, daun, ataupun burung Namun Sumi Nagashi ini umumnya bentuknya lebih abstrak Nah, Sumi Nagashi ini merupakan salah satu kegiatan handicraft yang ada di TSI Mangfaat Sumi Nagashi ini bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu melatih konsentrasi, persepsi, kesabaran, dan melatih kreatifitas Jika ayah dan bunda akan melakukan kegiatan Sumi Nagashi Ada yang perlu diperhatikan yaitu pencahayaan yang baik Sebaiknya kita menggunakan cahaya matahari langsung dan dekat dengan pembuangan saluran air Ayah dan bunda, kita langsung aja ya praktik membuat Sumi Nagasinya Alat dan bahan yang diperlukan yaitu Bubuk CNC untuk pengental cairan Binder GL dan pigment sablon Air Tawas Tawas ini digunakan pada kain agar warna dapat terserap dengan baik Kemudian kain, baki atau wadah penampung air Kuas sisir atau sedotan berfungsi untuk membuat pola pada gambar Caranya cukup mudah ya ayah bunda Pertama-tama kita tuangkan sairan CNC ke dalam baki Kemudian selupkan menggunakan kuas di atas permukaan air Nah ayah bunda, pastikan kuas tidak tenggelam Dan harus tetap di atas permukaan air Agar cat dapat menyebar dengan baik Terima kasih Dan bunda juga bisa mempraktikan ini di rumah bersama anak-anak Menggunakan kombinasi warna sesuai keinginan Saat ini teknik marbling atau suminagasi ini Tidak terbatas untuk kain saja Tetapi kita juga bisa menerapkan pada kaca, gelas, baju, tas, sepatu, cover buku Atau bahkan pada casing handphone milik kamu Ayah dan bunda demikian video aku ini kali ini Saya Fina Herdiana Pamit undur diri Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sekolah Mutbun Ya ayah bunda Supaya mendapatkan video update terbaru dari kami Seperti video pendidikan Atau video menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah